Intro Selamat datang di kompetisi Bikin Istri Saya Ketawa Special Edition di mana ada 40 peserta yang akan bertanding untuk membuat Anissa Aziza, istri saya, tertawa dengan cara apapun. Juara 1 dalam kompetisi ini mendapatkan 100 juta rupiah, juara 2 50 juta, juara 3 25 juta, dan juara 4 10 juta rupiah. Hade utamanya ada di samping Anissa yang tersimpan rapi dalam kotak make up-nya. Kompetisi ini diproduksi saat kondisi kesehatan masyarakat sedang menjadi prioritas untuk menjaga kesehatan, penyelenggara, dan peserta. Format kompetisi ini kami bikin spesial, maka dari babak 40 besar, peserta hanya mengirimkan video komedi untuk direaksi dan dinilai oleh Anissa. Baru babak 24 besar sampai semifinal, para peserta tampil di depan Anissa secara online. Lalu pada babak grand final di mana hanya tersisa 4 orang, para finalis akan tampil di depan Anissa secara langsung. Kita berada di babak 16 besar di mana ada 16 peserta terbagi dalam 4 grup. Episode kali ini kita sedang berada di grup A, ada 4 peserta yang akan tampil dan 1 orang tereliminasi. Anissa sudah siap nih zoom call sama teman-teman peserta hari ini? Siap, nggak sabar. Oke, ini kita udah mulai sedikit ya? Iya. Jadi menurut kamu gimana nih? Persayangannya akan semakin sengit atau gimana? Aku juga tadi mikirnya gitu sih. Ini bakal makin susah lagi sih buat akunya juga. Karena ini udah cukup, apa ya, terpilih gitu loh. Oke. Soalnya dari 40 tinggal 16 loh. Iya, nggak kerasa banget. Ayo, kita langsung mulai aja ya. Sebelum kita mulai babak 16 besar yang makin panas, gue pengen spiel dulu nih. Kopi favorit gue selama syuting bikin istri saya ketawa biar nge-hostnya makin mantep. Ini kopi ABC susu. Yang nikmat susunya, mantap kopinya. Disclaimer, kompetisi bikin istri saya ketawa ini berlangsung di luar bulan puasa syutingnya. Nah, gue mau ngopi dulu sambil ngejelasin ini kopi apa sih? Ini kopi ABC susu. Cocok banget buat nemenin aktivitas kalian biar terasa lengkap dan mantap. Kayak misalnya brainstorming ide, ngedit video, atau syuting kayak sekarang ini. Kenikmatan susu dan kemantapan kopinya cocok buat kalian yang setiap harinya wajib ngopi biar hasil kerjaan makin mantap. Nah, gue akan selalu ingetin sebuah info untuk menambah kemantapannya. Kopi ABC lagi ngadain promo mantul alias mantapnya undian dan hadiah langsung yang sedang berjalan dari tanggal 16 Maret sampai 30 April 2022. Cara ikutannya cuma tinggal beli. Kopi ABC susu ini di Alphamart atau Alphamidi dan kalian berkesempatan buat menangin Yamaha N Max, iPhone 13 Pro Max, dan ribuan hadiah mantap lainnya. Info lebih lengkapnya langsung cek Instagram dan TikTok at kopi mantap ABC. Kopi ABC susu, nikmat susunya, mantap kopinya. Assalamualaikum lagi CS. Halo Kak Anissa, nama gue Jiung. Gue udah nikah dan punya anak. Anak gue nih cowok, Kak. Umurnya baru 1 tahun setengah. Dan gue tuh berharap ya, kelak anak gue dewasa nanti, bisa jodoh sama anaknya Kak Anissa. Si Aksa. Enggak lah. Sama Alea. Ya, kalau nggak jodoh minimal TTM-an lah ya. Teman tapi mustahil sih kayaknya. Dan di sini gue mau curhat boleh ya, Kak? Kak, jadi gini Kak. Bini gue tuh paling nggak suka kalau gue di rumah, bengong-bengong mikirin materi stand up. Ditegor mulu gue. Ngapain sih kamu materi mulu dipikirin? Materi kita udah mau jebol nih pikirin. Tapi setelah dia tahu kalau gue lagi ikut kompetisi bikin istri Bang Radit ketawa dengan total hadiah ratusan juta, sikapnya tuh langsung berubah. Gue lagi gendong anak gue, malah diomelin. Sini-sini anaknya. Udah kamu bengong aja yang lamaan. Tuhan, pikirin materi stand up kamu. Materi kita mah gampang. Ntar juga kamu juara. Ya, elah. Malah dibebanin gue. Tapi ya gue bakal berusaha semaksimal mungkin, Kak. Soalnya banyak yang harus gue nafkain dan gue bahagiain. Anak gue, istri gue, burung gue, burung peliharaan gue. Ini, Kak. Ini burung kesayangan gue banget, Kak. Gue kasih nama Rais. Burung darah manis. Jujur, Kak, hari ini aja gue baru bisa ngasih makan si Rais doang nih, Kak. Ayo makan, Rais. Ayo, Rais, makan. Masih udah kenyang. Iya lah, masa kerja sama Bang Radit gak kenyang? Boleh lanjut cuhat lagi ya, Kak. Dan gue tuh ngerasa ya, walaupun bini gue masih muda, tapi jiwa kemamaannya udah ada di dalam dirinya. Soalnya bini gue tuh sering banget ketiduran pas lagi nonton sinetron. Giliran channelnya gue ganti, dia bangun. Kayak ada ikatan batin. Padahal yang ditonton aja ikatan cinta. Gak ada masalah sih. Tapi tolonglah, kalau anak bangun tengah malam, bangun juga dong, sayang. Jangan pura-pura pulas. Gue bangunin, gak bangun-bangun. Sampai akhirnya gue punya cara buat bangunin bini gue ketika anak gue bangun tengah malam. Gue bisikin kupinya. Sayang, bangun. Andin ditelen buaya, no. Mana-mana, baru bangun. Dan gue tuh gak percaya ya, Kak. Kisah romantis di film-film. Contohnya di film Titanic. Itu si Jack sama Ros romantis banget. Sehidup semati. Waktu Ros hampir mati, si Jack mau tuh ngegantiin. Ini karena mereka belum nikah. Coba udah nikah kayak gue. Jangankan sehidup semati. Tinggal serumah aja. Rasanya kayak pengen mati. Dan waktu Ros hampir mati kedinginan, masih sempet-sempetnya ngomong I love you, Jack. Coba di dunia nyata nih kayak gue. Jangankan kedinginan. Dini gue sehat-sehat aja. Gak pernah ngomong I love you, Ung. Malah kalau gue telat beli susu, dia ngomong, emang mau mampus lu, Ung. Terima kasih, nama gue Ji-Ung. Oke, Ji-Ung. Halo, bang. Menurut kamu gimana, sayang? Ji-Ung, aku suka deh. Apaan sih materi-materi tentang kehidupan sehari-hari. Karena aku ngerasa relate. Terus menurut Ji-Ung, siapa nih saingan terberat? Si Andri Sakti sih kalau dia stand up. Oke, yaudah. Makasih ya, Ji-Ung ya. Good luck. Kita langsung ke peserta yang kedua. Halo semuanya. Selamat datang di SUCAS. Stand up komedi Andri Sakti. Dan kali ini saya ingin membicarakan tentang kisah percintaan saya. Jadi untuk mula-mulanya, saya akan cerita soal mantan-mantan saya. Semoga istri saya tidak dengar ya. Karena terakhir kali saya ngomongin mantan, badan saya dicubit-cubitin. Pakai gunting kuku. Tapi memang istri saya itu marah banget kalau saya ngomongin mantan. Tapi gak apa-apa, demi bikin Mbak Anissa ketawa, saya pertaruhkan rumah tangga saya. Dan kalau ngomongin soal pacaran, seumur umur saya cuma tiga kali pacaran. Dan yang ketiga yang akhirnya jadi istri saya sekarang. Pacar pertama saya adalah orang paling pintar di sekolah. Saking pintarnya, dulu pas nembak dia harus pakai makalah. Ada pendahuluan, bab satu, bab dua. Dan setiap kali kita pacaran, perginya tuh selalu ke perpustakaan, ke toko buku, belajar mulu. Empat tahun pacaran sama dia, bisa dapat gelar sarjana. Sampai akhirnya saya ketemu dengan pacar kedua saya. Orang paling cantik di sekolah. Kemana-mana selalu dandan. Bahkan dia kalau pergi ke sekolah, gak pernah bawa buku. Dia cuma bawa bedak, lipstick, sama makeup artisnya. Tapi akhirnya kita juga putus. Karena walaupun dia cantik, tapi dia tidak pintar. Sampai akhirnya saya ketemu pacar ketiga saya. Gabungan dari keduanya. Tidak cantik dan tidak pintar. Masih aman. Tapi walaupun gitu, perempuan ini yang akhirnya membuat saya jatuh cinta setengah mati. Sampai akhirnya saya memilih untuk menikahinya. Ini dia. Foto pernikahan saya. Saya menikahi dia pada Mei 2015. Bertepatan saat dia mulai insecure melihat besti-bestinya kawin duluan. Dan walaupun ini adalah hari paling membahagiakan buat saya, tapi saya masih kecewa dengan pilihan baju pengantin saya waktu itu. Jadi pada saat pernikahan, saya itu memakai baju hijau. Istri saya baju hijau. Orang tua, saudara, semuanya hijau. Itu kalau nikahnya di pantai selatan, udah keseret ombak kita semua. Dan karena semua keluarga bajunya hijau, pas iring-iringan pengantin jalan menuju pelaminan, udah kayak antrian ojol. Takutnya penghulunya nanya, ini nikahnya sesuai aplikasi ya. Udah gitu, saya itu nikahnya di garden. Kebon, masih banyak pohon-pohonnya. Jadi mau udah baju saya hijau, backgroundnya hijau. Itu tinggal dikasih coreng aja. Udah kayak tentara nyamar. Kalau gini kan yang kasihan, tamu undangannya. Kebingungan nyari mempelai. Nanti tamu undangan pas dateng bingung tuh. Mana nih yang kawin? Dan karena uang saya sudah habis untuk biaya pernikahan, saya dan istri saya itu nggak honeymoon. Langsung nginep di rumah mertua. Dan ternyata, kamar di rumah mertua saya, itu lagi direnovasi. Nggak ada pintunya. Cuma ditutup pake horden. Astaga. Pertama kali saya tidur dalam status suami istri, cuma ditutup horden. Berasa lagi nyobain baju saya. Dan gara-gara itu, semaleman saya nggak bisa tidur. Ngawasin horden. Karena saya takut tiba-tiba nanti hordennya kebuka. Serut. Mana nih yang kawin? Ternyata tamu undangan tadi masih nyariin saya. Terima kasih, Sayanri Sakti. Oke, Anissa gimana nih menurut kamu Andri Sakti ini? Ke Andri aku terhibur deh. Seru deh cerita awal-awal pernikahan sama pacarannya. Terima kasih, Manissa. Istri, kalau nonton nanti gimana? Saya suruh pergi dulu ngeksikan rumah tetangga. Aman-aman. Andri, dari tiga orang lawan kamu di grup A, siapa yang paling berat menurut kamu? Ego saya sendiri. Wih, luar biasa. Sama istri sih. Keliatan gede ya memang. Siap. Oke, Andri. Thank you ya, makasih ya. Terima kasih banyak. Gue Radit, Mbak Nissa. Oke, kita akan lanjut ke peserta yang ketiga. Kamera oke. Gambar oke. Sound oke. Aman. Gambar aman oke. Aman. Sound. Yang jagain Alea aman oke. Tolong jagain Alea. Jangan sampai Alea keluar rumah ketemuan sama cowok dari aplikasi T*****. Tolong jagain. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Radit Yadika. Seperti biasa di konten gue kali ini, gue selalu menggunakan hoodie dengan kepala ketutup. Dan banyak yang bertanya kenapa gue pake hoodie kepala ditutup, karena di dalemnya ada... Kepiting. Di dalemnya ada kepiting. Kenapa gue taruh kepiting di kepala gue? Karena gue ingin menjadi suami yang siap-siaga ketika istri gue Anissa Ajiza minta seafood. Anissa. Yang aku mau seafood. Tenang yang. Ini ada kepiting. Tuh yang lihat tuh. Kepiting asli. Bumbunya nanti nyusul. Kamu mau apa yang? Kamu mau apa? Udang. Tenang kita ada nih tuh. Udang beneran tuh yang. Tuh. Ada. Kita ada udang nih yang. Nah. Gue sudah menjawab pertanyaan teman-teman. Kenapa di setiap konten gue, gue pake hoodie kepala ditutup. Dan kembali ke topik. Di konten kali ini bikin ketawa istri. Kemarin ada peserta dari Bekasi, Aris. Yang menyamar jadi simpenannya Tuan Fadil. Namanya Arisa Ajiza. Dia berhasil membuat ketawa Anissa istri gue. Kalian penasaran langsung aja kita panggil. Hai. Halo Bestiku. Halo. Halo. Hai. Aku simpenannya Tuan Fadil Bestiku. Arisa Ajiza. Hai Bestiku. Halo. Balik lagi. Bestiku. Kapan nih kita ke Bandung? Bestiku. Aku janji kalau misalnya sampai Bandung, kita makan cuan ki serayu kesukaan kamu. Sorenya kita mampir di Cilem Beluluit. Tenang Bestiku. Kalau jadi nanti sore kita ke Bandung, aku janji aku jemput dari Cikunir. Bareng Mbak Puput. Tenang aja. Nginyang-ngisi etol biar Bang Rais. Bang Rais aman ya. Aku janji sampai Bandung, aku pinjepin kipas kecil aku. Kesayangan. Di belakangnya ada foto Tuan Muda Fadil. Himut ya. Bestiku Anissa. Maaf aku udah jarang ngeliat Insta Story IG kamu. Soalnya akhir-akhir ini setiap malam Tuan Muda Fadil nelfonin aku video call. Dia lagi pusing, editannya lagi banyak. Sama dia juga lagi pusing. Mikirin tebak-tebakan perang makanan. Bestiku Anissa seperti biasa, aku punya fakta tentang kamu. Fakta yang pertama, Anissa itu gak pernah pacaran sama yang umurnya selisih jauh. Seperti kayak 20 ke 105. Wih, kejauhan tuh. Mungkin Anissa dulu gak mau pacaran sama yang umurnya beda jauh karena dia takut. Setelah menikah di rumahnya nanti banyak sepatu kulit, jaket kulit, sama enam sendal rematik. Yang satu udah putus. Fakta yang kedua, Anissa semenjak menikah jadi males banget nongkrong keluar. Usut punya usut, mungkin Anissa males nongkrong keluar. Karena dia setiap keluar rumah, Bang Dika selalu mengasih uang jajan 20 ribu. Ya ampun Bang Dika. Kak Anissa dikasih 20 ribu. Naik taksi online 50 ribu. Bayar isi tol di dalam kota 10 ribu. Baju tidur yang Mbak Puput 400 ribu. Gedean baju tidur Mbak Puput. Udah gitu aja ya. Aku udah buru-buru nih. Kasian Tuhan Mudafadi udah nunggin aku di kedoya. Bye bye. Jadi tiba-tiba Arissa Aziza dateng ya? Iya munculan. Iya Bang Dika. Teknik top legendnya itu ya. Dan rambutnya. Itu lagi hamil? Iya 2 bulan. Hah? Mau apa? 2 bulan. Tadi seru banget ada yang jadi Bang Dika. Terus isinya seafood-seafood gitu. Aku gak nyangka isinya kayak begitu sih. Tapi aku kayak pas Mas Aris jadi Bang Dika. Aku kayak nungguin si Arissa Aziza gitu. Aku bahkan gak sadar loh dia. Si Arissa Aziza. Aku inget. Aku lupa loh. Aku tadi menanya kayak. Kok gak pake itu? Rambutnya kemana? Eh gak tanya. Ada. Oke siapa saingan terberat di grup A ini menurut lu Aris? Kayaknya Gautama. Gautama? Udah keluar dia. Gautama? Udah keluar. Oh. Ada Galang, Ziung, Andri Sakti. Oh berarti Galang sih. Oh oke. Yaudah. Thank you Aris ya. Iya. Bye bye. Makasih. Itu tadi penampilan dari peserta kita yang ketiga. Sekarang peserta yang terakhir. Halo Kak Nisa. Hai. Aku mau cerita sedikit. Terlahir sebagai orang miskin. Itu bikin aku iri sama Alea. Alea umur dua tahun. Jajanya udah gue internasional. Takoyaki. Dorayaki. Arigato. Aku seumuran Alea. Jajanya tuh masih lokal banget. Garam balok. Beneran gitu. Aku pernah ngeliat video. Alea dikenalin jajanan jadul sama Bang Radit sama Kak Anissa. Alea dikenalin jajanan jadul itu karena udah kenyang sama jajanan modern yang harganya mahal. Aku dikenalin jajanan jadul sama ibuku biar gak kenal jajanan modern. Dulu tuh aku sempet mikir kalau sushi itu robot dari Jepang. Karena aku tuh gak pernah dapet edukasi gitu. Soalnya ibuku tuh kalau misalkan ditanya soal makanan yang menurut ibuku harganya mahal. Ibuku tuh gak pernah jawab jujur gitu. Aku pernah nanya gitu kan. Mama itu sashimi apaan sih? Karpet. Iya karpet mahal jangan beli. Tapi bener jadi Alea tuh enak banget. Dia dari lahir udah punya privilege yang bagus. Umur dua tahun udah dikenal banyak orang. Bapaknya komedian. Youtuber. Ibunya aktris. Model. Bapak aku kulibangunan Kak Anissa. Privilegenya paling dikenal banyak mandor. Cuman ibuku doang yang hidupnya tuh seni banget. Art banget dah pokoknya. Asisten rumah tangga. Kayak gitu. Tapi walaupun aku dan Alea tuh punya privilege yang berbeda. Setidaknya aku sama Bang Radit itu sama-sama pecinta kucing. Cuman bedanya kucing Bang Radit itu sehat-sehat. Gemuk-gemuk. Nah kucing di rumah aku itu kurus, kering. Kayak gini. Nih kayak gini. Setelah aku cari tahu gitu kan. Ternyata jenis kucing yang dipelihara Bang Radit itu biaya perawatannya mahal. Makanannya mahal. Aku mau dipelihara Kak Anissa. Sedangkan kucing di rumah aku itu makannya ya apa yang aku makan gitu. Kak Anissa gak pernah kan ngeliat kucing makan rambutan. Kucing aku habis empat ikat Kak. Bahkan aku kalau lagi makan mie rebus aja kucingku suka minta gitu. Aku lagi makan gitu kan dia dateng. Bagi bos gitu. Aku kasih. Dilepehin gak suka kari. Iya besok beli yang soto. Tapi Bang Radit itu sayang banget sama kucingnya gitu. Sampai dia beli makanan kucing aja. Itu ke Perancis. Aku buru-buru ke Perancis gitu. Masuk cafe aja. Kadang suka kaget ngeliat karyawannya keliatan sejahtera dibanding aku gitu. Aku dateng masuk sama temenku gitu. Temenku mah gak peduli harganya berapa yang penting makan. Kalau aku gak peduli makanannya apa yang penting harganya berapa. Aku duduk buka menu. Kok gak normal? Aku tanya sama mbaknya. Mbak ini mie goreng 35 ribu mahal banget. Iya mas mohon maaf. Emang harganya segitu. Mas pesen aja semampu mas. Yaudah mbak. Yang paling murah apa? Parkir. Aku galang gak terima kasih. Oke. Anissa gimana galang menurut kamu? Happy banget. Suka deh sama materinya. Sama penampilan hari ini. Makasih Kak Anissa. Galang ada 3 orang lagi di grup ini. Siapa saingan terberat lu menurut lu? Bang Andri kayaknya. Oke. Oke galang. Kita liat nanti ya. Makasih ya. Baik bang Andri terima kasih. Itu tadi penampilan dari 4 orang peserta di grup A. Setelah ini Anissa akan menentukan siapa salah satu dari mereka yang akan di eliminasi. Oke. Terhubung melalui Zoom call. Di depan kita sudah ada 4 orang peserta. Ya salah satu dari mereka harus akan di eliminasi. Dan mendapatkan topi bikin istri saya ketawa yang versi alumni ini. Kira-kira siapa Anissa dari 4 orang ini? Hai grup A. Seru banget kalian hari ini. Tapi mohon maaf untuk salah satu peserta harus tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Selamat untuk 3 peserta yang lelos. Dan mohon maaf untuk... Mohon maaf untuk... Kak Ziung. Mohon maaf ya belum bisa melanjutkan. Ziung boleh ada yang mau disampaikan? Ya terima kasih buat Bang Radit, buat Kak Anissa, buat kru yang udah bertugas. Sukses buat teman-teman yang udah lolos. Pokoknya terima kasih banyak. Buat Kak Anissa, buat Bang Radit. Oke itu dia tadi. Sudah ada 4 peserta dan 1 orang yang di eliminasi. Mereka 3 orang ini akan melanjutkan ke babak selanjutnya. Kita akan ketemu lagi besok dimana ada pertandingan dari grup B. Sampai jumpa.